Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang uji instrumen pemelitian Sebelum membahas apa saja uji instrumen, kita akan mengetahui apa itu instrumen pemelitian Instrumen pemelitian itu adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk memperoleh, untuk mengolah Dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui instrumen tersebut Uji instrumen pemelitian kali ini kita akan membahas dua, yaitu uji validitas dan uji reliability Uji validitas sesuai namanya ini menunjukkan seberapa valid instrumen tersebut Validnya itu untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur atau instrumen mampu mengukur apa yang ingin kita ukur Sedangkan uji reliability itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pemukuran tetap konsisten Dan jika diperlukan pemukuran sebanyak dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama Jadi mau dikerjakan oleh siapapun papanpun dengan alat ukur yang sama hasilnya sama itu namanya reliable Nah untuk yang pertama ke uji validitas Uji validitas itu yang pertama ada validitas rupa Validitas yang menunjukkan apakah alat ukur atau instrumen pemelitian dari segi rupa Tampak mengukur apa yang ingin diukur atau tidak cari Jadi dari segi tampilannya Itu sudah menunjukkan sesuai atau tidak Untuk validitas rupa ini menganjuk pada bentuk dan tampilan instrumen Jadi bentuknya, tampilannya, itu yang dilihat valid atau tidak Validitas rupa ini penting untuk pengukuran kemampuan individu Seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, takat, dan ketampilan Selanjutnya ada validitas isi Kalau yang validitas rupa itu hanya tampak luarnya, bentuknya, tampilannya Sedangkan untuk validitas isi yang diukur itu adalah isinya atau konsepnya Penentuan validitas isi berkaitan dengan proses analisis logis Tidak seperti validitas rupa yang kurang menggunakan analisis logis Instrumen yang memiliki validitas isi biasanya juga mempunyai validitas rupa Namun tidak sebaliknya Selanjutnya ada validitas kriteria Di sini kita membandingkan dengan instrumen pengukuran lain yang sudah valid dan renewable Dengan cara kita mengkorelasikannya Jika korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut memiliki validitas kriteria Yaitu berupa validitas konkuren dan validitas ramalan Validitas konkuren adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur kejalan tertentu saat sekarang Kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama Sedangkan validitas ramalan adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran dalam memprediksi secara tepat apa yang akan terjadi di masa datang Validitas kriteria Contoh, apakah tes masuk sekolah itu mempunyai validitas ramalan Itu ditentukan oleh kenyataan apakah ada korelasi yang signifikan antara hasil tes masuk dengan prestasi belajar sesudah menjadi siswa Nah, jika ada korelasinya berarti tes itu memiliki validitas ramalan Nah, yang terakhir kita ada validitas konstruk Validitas yang berkaitan dengan kesanggupan alat ukur dalam mengukur penerbian suatu konsep yang dihukum Validitas konstruk ini memiliki cakupan yang lebih luas Jadi, di dalam validitas konstruk itu cakupannya lebih luas dari ketiga validitas yang kita sebutkan tadi Karena melibatkan banyak prosedur termasuk validitas isi dan kriteria Nah, jadi disini kita hanya akan membahas validitas konstruk Uji validitas konstruk itu biasanya memakai teknik korelasi produk woman Nah, ini rumusnya N itu adalah jumlah respondennya atau jumlah sampelnya X itu skor variabelnya atau jawaban responden Y itu adalah skor total dari semua variabel untuk responden ke N Nah, suatu instrumen dikatakan valid dengan menggunakan teknik produk woman Jika yang pertama koefisien korelasi produk woman Lebih dari 5,3 Atau koefisien korelasi produk woman Lebih dari R tabel R tabelnya dicari dengan alpha dan n-2 Dengan alpha ini adalah tingkat signifikansi Dan n adalah jumlah sampel Selanjutnya, bisa dikatakan valid jika nilai sign-nya Itu kurang lebih sama dengan alpha atau tingkat signifikansi tadi Contoh Nah, berikut ini jawaban dari 10 responden Yang telah mengisi komisioner Komisioner itu terdiri dari 4 butir Dan tiap pertanyaan Itu mempunyai 5 pilihan jawaban Dari nilai yang paling rendah itu 1 Sampai nilai yang paling tinggi itu 5 Jadi, tiap-tiap butir ini akan memiliki nilai maksimal 5 dan nilai minimal 1 Ujilah ke 4 butir pertanyaan Tersebut Dengan taraf signifikansi alfanya 0,05 Bahkan butir A valid, butir B valid, butir C valid, butir D valid Jadi, disini Diuji validitas ini Kita akan menguji untuk masing-masing butir pertanyaan Untuk masing-masing butir pertanyaan Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus menjumlahkan skor jawaban Untuk setiap nomor butir pertanyaan dan untuk setiap responden Nah, ini respondennya 1-10 Ini buktir pertanyaannya Ini buktir pertanyaannya A, B, C, D Buktir pertanyaan A Jawabannya di jumlah skornya B begitu C juga D sama Nah, untuk masing-masing responden itu juga kita jumlahkan Responden pertama itu skornya 14 Responden kedua skornya 17 dan seterusnya Responden kelima ini memiliki nilai atau skor yang maksimal Karena semuanya Semang putir nilainya 5 Selanjutnya langkah kedua itu menghitung nilai R tabel Untuk n sama dengan 10 dan alphanya 0,05 Dengan ketentuan R tabel untuk Karena signifikansinya sebesar alfa dan df Df ini derajat kebebasan Degree of freedom Dengan df itu adalah n-2 Nah, untuk menghitung nilai R tabel Itu kita lihat di tabelnya Nah, jadi Dalam statistika ini Kita akan memiliki banyak tabel Ada tabel B Tabel R Tabel Z Tabel G kuadrat Dan macam-macam tabel Normalitas Jadi, ada banyak tabel Nah, untuk menghitung R tabel itu kita lihat tabelnya Nah, untuk nilai R tabel Nah, untuk nilai R tabel Tarak signifikansinya 0,25 Dan Derajat kebebasan yang 8 Itu kita tarik garis lurus Jadi, tarak signifikansi yang dipakai itu yang 5% Nah Df nya Itu adalah Karena tadi jumlahnya 10 Berarti df nya 8 Jadi, nilainya 0,707 Setelah R tabel diketahui Selanjutnya kita Nah, untuk menghitung R hitung R hitung ini Dihitung per butir soal Dengan cara yang pertama membuat tabel Penolong untuk masing-masing butir soal Nah, ini contoh Untuk butir pertanyaan A Ya Untuk butir pertanyaan A X nya itu adalah Skor-skor yang ada di Butir A Y itu adalah skor total dari Responden Skor total dari tunanya Responden Ya Ya Di X Y X kali Y Ada lagi X kuadrat Dan Y kuadrat Nah Setelah kita Mengisikan tabelnya Kita masukkan ke Kesamaannya tadi Nah, disini biasanya yang bingung adalah Antara sigma X kuadrat Dengan kurung sigma X kuadrat Untuk yang tanpa kurung Atau sigma X kuadrat Itu adalah X nya dikuadratkan dulu Kemudian di Jumlah Atau di total Untuk yang Nah Dalam kurung sigma X kuadrat Itu adalah Sigma X nya Skor X nya Itu dijumlah semuanya Kemudian baru dikuadratkan Kalau yang tanpa kurung Ini X nya dikuadratkan dulu Kemudian di Total Nah Dari Rumus ini diperoleh Nah Jika N hitung Untuk putir A Itu sebesar 0,745 Dengan cara yang sama Begitu juga Dengan untuk Putir B, C, dan D Jadi yang pertama Dibuat tabelnya Tabel penolongnya Kemudian baru Dihitung Nah Selanjutnya Langkah selanjutnya Membandingkan R hitung Dengan R tabel Ternyata Putir pertanyaan A R hitungnya Sebesar 0,745 Dan ini Lebih besar daripada R tabel Yaitu 0,707 Putir pertanyaan B Dengan cara yang sama Seperti putir pertanyaan A diperoleh 0,921 Satu Putir C Putir C diperoleh 0,925 Putir D diperoleh 0,788 Setelah kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel Kita buat kesimpulan Nah Berdasarkan hasil perhitungan Yang diperoleh bahwa Terhitung lebih dari R tabel untuk semua butir pertanyaan Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 0,925 Untuk butir A B C Dan D Ini Kalau 4 Butir pertanyaan saja Kita Mudah menggunakan secara Perhitungan secara manual Kalau butir pertanyaannya itu 100 Ya Kita Pilih untuk lebih menghemat tenaga kita Nah Gimana caranya? Yaitu dengan kita menggunakan SPSS Mau Jumlah soalannya sedikit atau banyak Dengan bantuan SPSS kita akan lebih cepat, lebih mudah Nah Untuk langkah-langkahnya bisa dibaca di file PDF Nah Di sini Terlihat Nah Jadi yang dilihat itu Untuk jawaban A 0,725 Jadi bisa dilihat dari sini Apapun yang Baris terakhir Version correlation untuk total jawaban Untuk total jawaban Nah Untuk jawaban A Nilainya 0,745 Jawaban B 0,921 Jawaban C 0,925 Dan D 0,788 Dan Ternyata Itu nilainya Sama dengan Ketika kita menghitung secara Manual 0,225 Ini lebih besar daripada RKV Nah Ini kan Untuk penarikan kriteriannya Jika Yang pertama Jika Koeficet korelasinya lebih dari 0,3 Dan Setelah semua yang putir itu ternyata lebih dari 0,3 Jadi bisa dilakukan Balin Atau bisa juga dengan yang Kriteria kedua Jika korelasi kodak namunnya lebih dari R tabel Karena R tabelnya 0,707 Keselungan putirnya Balin Terus Yang terakhir bisa juga menggunakan kriteria yang ketiga Yaitu nilai siknya Ini Sik Signifikansinya Itu Kurang dari Sama dengan Alpha Alpha nya Total signifikansi yang kita pakai tadi adalah Merkoma 0,5 Sedangkan dilihat Untuk putir A Yang lainnya Merkoma 1,3 Untuk putir B 0,0 1,0 Dan yang terakhir ada 0,0 7 Jadi bisa dilihat dari ketiga Kriteria Selanjutnya Ada uji reliability Kita tadi untuk mengetahui Seberapa handal Seberapa Konsisten Instrumen tersebut Di sini Uji reliability Itu kita ada dua Yaitu Secara pengukuran eksternal Dan pengukuran internal Untuk pengukuran eksternal Itu dapat dilakukan dengan cara Test repass Equivalent Dan gabungan Keduanya Sedangkan untuk pengukuran internal Itu dilakukan dengan Menganalisis konsistensi Ini Butir-butir yang ada pada Instrumen dengan Teknik-teknik Tertentu Nah Untuk pengukuran eksternal Reliabilitas Itu Ada tiga Yaitu Test repass Equivalent Dan Gabungan Nah Di sini Untuk test repass Test repass Sesuai namanya Jadi Alat ukurnya ini diukur beberapa kali kepada Responden Selanjutnya Alat ukurnya Dan respondennya Sama Tetapi dilakukan Dalam waktu yang Berbeda Alat ukur Dan responden Sama Yang Berbeda adalah Waktunya Nah Reliabilitasnya Diukur dari Kesimpulasi antara Percobaan pertama Dengan Percobaan yang Selanjutnya Sedangkan Untuk yang Equivalent Pengukuran itu Cukup dilakukan Sekali Tetapi Menggunakan Dua Alat ukur pada Responden yang Sama Dan Waktu yang Sama Nah Tes repass Itu dilakukan Sebanyak dua kali Dengan Alat dan Responden yang Sama Dengan Alat ukur Yang Berbeda Pada responden Yang Sama Dan Waktunya Sama Nah Alat ukur yang Equivalent Pernyataan secara Bahasanya Berbeda Tetapi Membunyai Maksud yang Sama Jadi Taraf Kesulitannya Atau Berada di Konsep yang Sama Itu bisa Diversebut dengan Equivalent Reliabilitas Reliabilitas Dihitung dengan Mengkorelasikan Antara data Alat ukur Yang satu Dengan Data Alat ukur Yang Kedua Perluci Equivalent Ini Alat ukurnya Ada dua Sedangkan Untuk yang Gabungan Dengan Mencoba Dua Alat ukur Yang Equivalent Beberapa Koresponden Yang Sama Reliabilitas Dilakukan dengan Mengkorelasikan Dua instrumen Yang Equivalent Pada pengujian Pertama Setelah itu Dikorelasikan Secara Dengan Dua kali pengujian Dalam waktu yang berbeda Akan dapat Dianalisis Sebanyak Enam Koeficien Reliabilitas Gabungan Ini adalah Gabungan Atara Tes Rites Dan Gabungan Equivalent Sedangkan Untuk pengukuran Internal Reliabilitas Ada banyak Sebenarnya Tapi Kita hanya Akan bahas Lima Admi Yang pertama Ada Alphacorn Gap Kemudian Ada Tes Rites Yang ketiga Spearman Crown Selanjutnya Ada Cudu Rites 20 Dan yang terakhir Ada Cudu Rites 21 Yang pertama Yaitu Alphacorn Fetch Nah Ini Digunakan Hanya Untuk Instrumen Yang Memiliki Jawaban Berupa Sekala 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 1-3 1-5 1-7 Atau Jawaban Yang Interpretasikan Penilaian Sikap Jawabannya Berupa Sekala Ini Bisa Bisa Untuk Katakanlah Untuk Kuisioner Bisa Terus Untuk Soal Pilihan Ganda Yang Memiliki Nilai Atau Poin Di Setiap Jawaban Kriteria Satu Instrumen Penelitian Apabila Koeficien Reliabilitas Lebih Dari 0,6 Jika Menggunakan Alphacorn Nah Contoh Berikut ini Data dari 10 Responden Yang telah Mengisi Klisioner Terdiri Dari Empat Putir Pertanyaan Mempunyai Lima Pilihan Jawaban Dari Nilai Yang paling Redah Satu Nilai Reliabilitas Dari Keempat Putir Pertanyaan Tersebut Dengan Peraksifitas 0,05 Ini Contoh Kasus Untuk Solusinya Bisa Dilihat Di PDF Selanjutnya Teknik Tes Retest Nah Disini Instrumennya Diuji Sebanyak Dua kali Pada responden Yang sama Waktu yang Berbeda Waktunya Itu Antara 15-30 hari Untuk Menghindari Responden Masih Ingat Dengan Jawaban Pengukuran Pertama Reliabilitas Yang diukur dari Koefisien Korelasi Perjutaan Pertama Dan Kedua Teknik Korelasi Yang digunakan Untuk Memuji Reliabilitas Dengan Tes Detest Itu Biasanya Menggunakan Korelasi Product Moment Atau Bisa Menggunakan Teknik Yang lain Disesuaikan Dengan Jenis data Yang dikumpulkan Karena Korelasi Product Moment Sudah dijelaskan Di awal Jadi Sama Seperti Dengan X Skor Pengamatan Yang pertama Dan Y Skor Pengamatan Yang kedua Jika Korelasinya Lebih dari R tabel Maka Pengukuran Kedua Konsisten Sehingga Instrumen Dinyatakan Reliabil Contoh Nah Orang mahasiswa Ingin menguji Apakah Instrumen Reliabilitas Atau Tidak Dia melakukan Pengukuran Sebanyak 2 kali Pada pengukuran pertama Responder pertama Memperoleh nilai 14 Sedangkan Pada pengukuran yang kedua Memperoleh nilai 16 Nah Disini Dites-retes ini Mau Berupa Angkat Apapun Soal Bentuk Apapun Desa Ini Contoh Kasus Selanjutnya Selanjutnya Spillman Nah Pilihan Jawaban Untuk Instrumen Yang akan Diuji Dengan Reliabilitasnya Dengan menggunakan Spillman Itu Adalah Instrumen Yang D Jawabannya Selanjutnya Ada 2 Yaitu 1 0 Benar Salah Ya Tidak Misalnya Jawaban Ya Itu nilainya 1 Jawabannya 0 Nah Ini Biasanya Dikenakan Di Soal Bishomer Juga Bisa Yang Banyak Dua jawaban Atau Mungkin Di Pilihan Ganda Jawabannya Kalau Benar Nilainya 1 Kalau Nilainya 0 Jumlah Instrumen Harus 10 20 30 40 Pokoknya Yang Kenapa Kenapa Agar Bisa Dibelah Karena Spillman Menggunakan Teknik Belahan Nah Jumlah Belahan pertama Dan kedua Itu harus Seimbang Makanya Instrumen Harus Berjumlah Kenapa Butirnya Soalnya Harus Berjumlah Belah Jadi Untuk Belahannya Itu ada Dua Belahan Bisa Dengan Belahan Awal Akhir Ini Untuk Rxj Ini Menggunakan Korrelasi Bedanya Kalau Yang Di Tes Ini Berhenti Di Sini Berhenti Di Tahap Ini Kalau Yang Disperiment Brown Itu Masih Lanjut Ke R11 Jadi Reliabilitasnya Dilihat Di R11 Disperiment Brown Ke R jadi hanya digunakan untuk soal atau pertanyaan yang benar dikatakan reliable jika R1-1 nya nanti lebih dari R tabel contoh, orang mahasiswa ingin menguji apakah instrumen penelitian yang dia gunakan reliable atau tidak nah, instrumennya itu terdiri dari 12 butir dengan jawaban ya dan tidak yang 1-1 tidak jawabannya 0 teknik uji reliability yang dia gunakan adalah spirit round dengan garam signifikansi alfanya 5% ini untuk hasil pengguluhannya jadi, nilainya 1-0, 1-0 jadi, bisa dibelah misalkan awal-akhir berarti 1-6 jadi, nilainya 1-0, 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 1 di Spearman Brown yaitu yang memiliki dua jawaban benar-salah, ya tidak sehingga nilainya 1, 0 bedanya, jumlah instrumennya ganjil sehingga tidak bisa dibilang, kalau jumlah instrumennya kenap, kita pakai Spearman Brown kalau jumlahnya ganjil kita pakai KR20 reliable jika R11-nya lebih dari 0,7 ini untuk mencari R11-nya P, disini adalah proporsi jawaban atau benar di tiap responden itu adalah 1 dikurangi P caranya seperti apa bisa dilihat di video nah, ini contohnya bedanya butirnya ada ganjil bisa 11 15 101 pokoknya jumlahnya ganjil supaya tidak bisa dibilang nah, yang terakhir ada KR21 nah, KR21 itu sebenarnya sama untuk kriteria instrumen dan penarikannya dengan KR20 yang membedakan hanya dari bagaimana kita memperoleh nilai R11 kalau di KR21 itu menggunakan nilai rata-rata dan nilai varian total kalau yang di KR20 itu menggunakan nilai proporsi untuk contohnya sama saja kita bisa pakai ini dengan menggunakan persamaan KR21 sekian untuk penjelasan uci instrumen kali ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa